Hewan-hewan yang dilindungi itu setelah ditangkap itu diapain aja di sini Untuk jenis-jenis satwa yang saat ini ada, semua jenisnya akan dilindungi Untuk kegiatan yang harus dilakukan, yaitu kita notifikasi Kalau masih memungkinkan, akan kita kembalikan ke alam Berarti ke Baleka SDA Papua atau Maluku Kemudian, kalau memang sudah tidak memungkinkan, akan kita lakukan pemeliharaan di lembaga konservasi Atau penanggara-penanggaraan yang sudah memiliki izin Bang, untuk jumlah satwa yang saat ini ada di sini berapa, Bang? Jumlah satwanya 29 Terdiri Kakak Tua Raja, Kakak Tua Jamburu Kuning, dan Kakak Tua Kuning, Sarak Tua Alba Kemudian, Nuri Bayan, antara ke 100, sama Nuri Kepala Nikal Itu dari berapa penindakan, Bang? Berapa kasus? Satu kasus Ada tersangka yang diamankan waktu itu, Bang? Untuk kegiatan, apa namanya, penindakannya itu ada di Gatbong Melalui Gatbong, kelanjutan kasusnya saat ini masih diproses Itu lepas liarnya nanti dia ujar konservasi mana, Bang? Tergantung dari Baleka SDA setempat yang kita akan serapkan Misalnya ada di Papua atau Maluku yang menjadi asalnya Mereka akan sesuaikan kawasan konservasi yang sesuai kebutuhannya Sesuai, apa namanya, kepadatan satwanya Kalau asal rata-rata dari hewan yang saat ini, dari mana aja, Bang? Kalau yang Maluku, jeladinya endemik Maluku Tapi kalau yang kakak tua raja, itu endemiknya Papua Nah, Jambul Kuning, dan Jambul Putih ini kan tersebar Sampai ke, dari NTT sampai ke Papua Bang, untuk pengecekan kondisi kesehatan dari hewan yang ada di sini Ada nggak, Bang? Saat ini yang sudah dilakukan itu dari dokter hewan Taman Sampai Labai Dan dokter hewan dari Garantina Garantina, siapa? Oke, Bang Taman Sampai Labai 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 Sampai Labai setiap hari mas setiap hari jumlahnya hampir sekitar enam puluhan ribu Hai mengatakan aja Hai 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 Terima kasih telah menonton!